Jenderal Agus Subianto resmi menyandang jabatan Panglima TNI usai dilantik Presiden Joko Widodo di Istana Negara Jakarta. Berdasarkan keputusan Presiden nomor 102 garis meeting TNI tahun 2023, Agus Subianto resmi dilantik sebagai Panglima TNI menggantikan Laksamanda Yudho Margono. Setelah mengambil sumpah jabatan, Jokowi pun menyematkan pangkat dan tanda jabatan serta tongkat komando kepada Agus Subianto. Sebelumnya Agus Subianto menyandang jabatan kasat dan diajukan Presiden ke DPR sebagai Panglima TNI. Terima kasih. Bahwa saya akan menjunjung tinggi sumpah prajurit. Usai dilantik sebagai Panglima TNI Jenderal Agus Subianto memastikan netaralitas TNI di pemiru 2024. Jenderal Agus menegaskan dirinya tetap memegang Teguh, Sabta Marga dan Pancasila maupun Undang-Undang Dasar 1945. Hal ini diungkap Jenderal Agus lantaran dirinya dianggap dekat dengan Jokowi, di mana sang putra sulung Gibran Raka Boming Raka ikut Pilpres 2024. Tentang netralitas TNI, kemarin dua hari yang lalu sudah kick off tentang netralitas dan pembuatan posko-posko pengaduan. Jadi nanti di wilayah-wilayah ada posko-posko pengaduan apabila ada oknum TNI yang tidak netral itu bisa dilaporkan ke pos-pos tersebut. Tetap prajurit tidak boleh berpolitik praktis. Kemudian ada juga Undang-Undang tentang Pemilu No. 7 tahun 2017. Apabila ada oknum TNI masih organik melakukan politik praktis, akan ada tindakan pidana ataupun teguran dari pimpinannya. Usai dilantik Presiden, Jenderal Agus Subianto melakukan serah terima jabatan Panglima terhadap Laksamana Yudho Margono. Jenderal Agus Subianto merupakan Panglima TNI ke-24 menggantikan Laksamana Yudho Margono yang memasuki masa pensiun. Sementara itu Laksamana Yudho Margono bilang akan menikmati masa pensiun nanti dengan bertani. Masa-masa pensiun dulu. Itu tadi kita nikmati dulu, nanti kita lihat dulu. Itu bertani. Terima kasih telah menonton!